Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Oke apa kabar nih kalian yang di rumah Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Dan bagi yang melaksanakan bulan Suti Ramadhan tahun 1444 Semoga lancar ya puasanya dan intinya semangat puasanya sampai selesai Oke dan di bulan yang penuh berkah ini di Galeri Senapan Angin itu Banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya Intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya Oke kali ini saya Ini apa ya? Ini apa? Efekron Efekron Nonsensi Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Efekron ya Jika kalian perasuran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya Oke kita mulai mereviewnya ya Kita mulai mereviewnya dari bagian belakang Dari bagian popor Untuk popornya ini berbentuk klasik ya Yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah Dan di atas popornya itu sudah ada setelan pipi ya Yang pastinya bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian ya Dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam ya Ini bagus banget Dan di belakang popor sudah ada sandaran bahu pastinya Yang terbuat dari bahan kayu maut sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersandar Dan pastinya itu empuk sekali ya Oke kita ke bagian setelan power Untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Dan big game itu untuk buruan besar Jangan sampai kebalik Kalau buruan besar itu sebesar babi Biawak dan lain sebagainya Kalau small game itu bisa diburuan burung Rupa intinya itu yang buruan kecil ya Yang big game itu yang besar Intinya jangan sampai kebalik Kita akan juga bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian perunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Dan juga bisa kalian isi dengan single shoot Intinya sesuai selera kalian ya Jika kalian suka isi dengan single shoot Diisi dengan single shoot Kalau tidak bisa kalian ganti menggunakan magazine gitu Dan untuk tarikannya Tarikannya itu sudah di 11 chamber ya Dan untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan sheet lever Sudah tidak menggunakan tarikan grande lagi Sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan Dan pastinya empuk sekali ya di sini Untuk kita lanjut ke bagian triggernya ya Untuk triggernya itu menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu Sudah ada safe trigger Atau pengaman picu ya Yang berfungsi untuk pengaman intinya Kalau kalian sudah tidak gunakan Bisa dipencet pengaman picunya ya Biar tidak dipakai sembarang orang Kalau dipakai anak-anak kan bahaya ya Karena penapan angin ini bukan mainan gitu Oke kita lanjut ke bagian pengisian anginnya ya Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler ya Sehingga lebih mudah sekali saat kalian gunakan Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Oke kita lanjut ke bagian manometernya ya Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu bulan diisi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin ini tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak gampang bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Kita lanjut ke bagian depan ya Ke bagian laras Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjang larasnya itu 60 cm ya Alurnya alur 12 OD-nya 14 Dan di ujung laras itu sudah ada penutup laras ya Penutup laras itu sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu Akan kasih bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya itu besar banget ya peredamnya Ini jika kalian suka yang senyap-senyap Itu bisa kalian ganti menggunakan peredam Dan kita lanjut ke bagian bawah ya Kita ke bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cc ya Dan di antara laras dan tabung itu sudah ada satu cincin laras Dan cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan memperarat antara laras dengan tabung Sehingga larasnya dan tabungnya itu tidak mudah goyang ya saat kalian gunakan Intinya kalau sudah ada cincin laras itu akan aman ya Dan pastinya kalian kalau gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya Oke itu ya sedikit Oke itu sedikit review dari saya Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya Untuk harga senapan angin ini hanya 3 juta saja ya Dan pastinya sudah ada free on kit di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan juga sudah ada bonus-bonusnya ya Ada tas lali sandang, gantungan peluru-peluru tas, magazin, peredam, dan STKS Intinya itu ada 7 bonus ya Banyak banget Intinya itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya Dan juga tidak kehabisan promonya gitu ya Dan untuk cara pembeliannya ya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat tanda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan debit sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi beri periwisan anda Untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Intinya itu mudah banget ya cara pembayarannya Intinya cepat-cepat kalian order Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tidak Tidak